Stadion Gelora B.J. Habibie, GBH, kota pare-pare markas PSM Makassar musim depan. Saat ini hanya stadion tersebut yang paling memungkinkan untuk dipakai PSM Makassar mengarungi kompetisi musim depan. Setiap kompetisi akan dimulai klub mengajukan dua stadion. Stadion sebagai markas dan stadion alternatif. MOPSM? Sulaiman Abdul Karim mengatakan prosedur harus mengajukan stadion seperti musim lalu. Pengajuan itu mengerucuk ke stadion GBH di pare-pare. Iya betul. Tiap musim setiap tim ajukan home base pertama dan home base alternatif. Untuk home base utama insya Allah sudah hampir pasti GBH pare-pare, ujarnya. Menurut dia, saat ini secara keseluruhan stadion GBH yang paling memungkinkan, khususnya dari segi keamanan, infrastruktur, sarana, dan dokumen pemerintah daerah. Sehingga tidak ada alasan untuk berpindah home base tahun pertama bermarkas di stadion GBH. PSM Makassar langsung juara berkat dokumen dari semua supporter yang datang dari berbagai daerah. Karena kalau kita lihat sendiri, GBH pare-pare saat ini yang paling siap untuk dijadikan home base PSM. Dari segi infrastruktur, pengamanan, dan dukungan pemerintah, jelasnya. Sementara itu, Bupati Kabupaten Goa, Adnan Purita siap memberikan fasilitas latihan di stadion Kale Goa. Bupati dua periode itu akan menambah fasilitas serta sarana-prasarana dari stadion. Untuk membahas kelanjutan pemakaian stadion Kale Goa dan lapangan Syekh Yusuf sebagai sarana latihan tertutup maupun terbuka. Katanya, poin yang dibahas yakni kelas, fitness center, dan sarana penunjang lain. Sehingga para pemain PSM bisa latihan terpusat beberapa poin yang kita bahas termasuk penambahan fasilitas ruang kelas, fitness center, dan sarana penunjang lainnya. Sehingga seluruh pemain PSM tidak perlu berpindah-pindah tempat pungkasnya.